Pupuk orea makin lama makin langka sahabat ya Tetapi sekarang saya akan berbagi pengalaman cara mengirikkan pupuk kimia Atau kita akan membuat pupuk orea cair Hanya menggunakan bahan ini kita sudah bisa mengirikkan pupuk kimia tersebut 100% sahabat ya Dan kita akan membuat pupuk orea cair agar hasilnya maksimal Dan untuk tanaman lipase vegetatif Untuk tanaman cabai, tanaman padi, dan tanaman lainnya sahabat luar biasa Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ogi Gede Sekarang saya akan berbagi pengalaman sahabat ya Bagaimana cara agar pupuk orea yang 10 kg cukup 1 hektare Sahabat sebenarnya orea sebesar 50 kg itu sebenarnya hanya terkandung 45% nitrogen Dan memiliki sifat yang mudah menguap dan mencair Nah pupuk dengan jenis ini akan diserap oleh tanaman padi kita ya Kurang lebih sekitar 5-7 hari sahabat ya Dan penggunaan pupuk orea yang secara berlebihan akan membuat tanaman padi kita itu hijau Tetapi rentan, hama, dan penyakit Dan membangun konsentrasi dengan garam yang beracun sahabat ya Dalam tanah Dan ini akhirnya akan menyebabkan ketidakseimbangan kimia pada tanah Dan dapat mengubah pH alami ya sahabat pH alami tanah jadi menurun Dan pemberian pupuk orea dengan dosis tinggi dapat menurunkan pH Dikarenakan pupuk orea merupakan pupuk bereaksi masam Nah sahabat-sahabat bisa lihat di belakang saya ada 2 tong Nah tong tersebut ya isinya debit isi airnya itu ya kurang lebih 100 liter ya Yang entarnya akan disepray ke tanaman padi di masa vegetatif Untuk cara mengirikan pupuk kimia tersebut adalah Pertama-pertama kita itu harus menediakan kotoran hewan Yaitu kotoran hewan domba maupun hayang Pertama-tama adalah Untuk orea 10 kg sahabat Kita membutuhkan kotoran domba disini sebanyak setengah karung atau setengah karung lebih sahabat Tetapi kali ini saya akan membuat dengan ukuran 20 liter sahaja sahabat ya Nah kotoran yang kita pakai bisa kotoran hayang sahabat ya Bisa juga kotoran domba, kotoran kambing maupun kotoran lainnya sahabat ya Itu bisa itu bebas sahabat ya Dan disini saya mau pakai kotoran domba sebagai contoh karena ini yang dekat disini sahabat ya Sebanyak kurang lebih itu 2 kg dengan ukuran yang saya mau bikin disini yaitu 20 liter urea sahabat ya Eh iya 20 liter urea Setelah ini sahabat kita siapkan urea ya Nah urea yang saya gunakan disini sahabat adalah urea yang bersubsidi Untuk urea sahabat ya itu terserah merek apapun itu bebas asalkan nitrogennya tinggi sahabat ya Tetapi untuk urea seperti ini biasanya itu kadar nitrogennya itu cuma 45% Disini saya memakai ukuran atau takaran ya Takaran yang saya gunakan disini hanya 100 cc saja ya kurang lebih 100 gram disini sahabat ya Kita tambahin dulu sedikit Nah ini untuk ukuran 20 liter sahabat ya Yang saya mau buat ini sangat irit sekali sahabat Setelah ini sahabat kotoran domba yang saya ambil barusan itu Nah kita pakai karung Nah karung yang saya pakai yaitu karung kecil seperti ini Lalu biarkan ada rongga sedikit triknya disini sahabat Agar kotoran domba itu mencair cepat Disini kita ikat dan biarkan rongga dalam karung itu Biarkan rongga dalam kotoran domba itu seperti ini Nah setelah ini sahabat ya Kita siapkan wadah tong kecil atau ember yang berukuran 20 liter Lalu kita masukkan ke dalamnya Setelah itu kita masukkan air secukupnya Disini kita sisakan antar rongga dari fermentasi sedikit saja Disini sahabat disini saya membutuhkan 3 kali pengambilan air ya Baru terisi penuh dari air tersebut Nah ini yang ketiga Setelah ini sahabat ya baru kita campur Campur aduk seperti ini Hingga mengeluarkan warna kehitaman seperti ini sahabat ya Nah kita lakukan ini Kalau untuk ukuran 100 liter lebih atau tong yang besar itu sahabat ya Sahabat bisa taruh air setengahnya dulu Baru dicampur aduk seperti ini Tetapi karena ini hanya 20 liter sahabat Bisa kita penuhin langsung ember tersebut Nah setelah ini sahabat Nah kalau sudah tercampur rata bahan-bahan tersebut Sahabat ya kotoran kambing Dan juga bahan lainnya sahabat baru kita siapkan bakterinya Di sini saya memakai nitrobakter sahabat ya Nah nitrobakter ini adalah penambat nitrogen Yang artinya ntar ketika kita Spray ke tanaman kita pupuk tersebut Tanaman kita itu akan siap menerima nutrisi yang ada pada Pupuk cair, oreacair tersebut Nah kita hanya memakai dalam setengah gelas saja Seperti ini atau kurang lebih 60 ml sahabat ya Untuk membuat nitrobakter sahabat ya Kita hanya cukup mengambil tanah di bawah kandang ya Sahabat seperti ini kurang lebih 10 cm Nah setelah ini sahabat ya Kalau sudah kita siapkan tanah baru kita siapkan urea lagi Ini untuk membuat nitrobakter Setelah itu kita siapkan gula merah Gula merah kita pakai sedikit saja ya Kita cincang-cincang halus Nah setelah kita cincang-cincang halus Ntar air kita masukkan kurang lebih 80 ml sahabat ya Ke dalam botol Video sebelumnya saya sudah membahas caranya Nah setelah ini sahabat ya Baru kita masukkan gula merah tersebut sahabat Untuk gula merahnya kita pakai sedikit saja Nggak usah banyak-banyak ya Nah kalau sudah masuk gula merah tersebut Baru kita masukkan tanah dari kandang yang dalamnya 10 cm Nah setelah ini sahabat ya Kalau sudah masuk semuanya Baru kita masukkan urea Untuk satu botol dalam nitrobakter Kita masukkan urea kurang lebih 2 sendok atau 3 sendok Seperti ini sahabat ya Sudah cukup Nah kalau sudah kita masukkan urea 3 sendok tersebut sahabat ya Di sini baru kita akan mengocok Atau kita campur adukan tanah bersama gula merah Dan juga urea tersebut Nah untuk dosisnya 20 liter air Kohe kambing tersebut sahabat ya Kita kasih dia 60 ml saja Untuk nitrobakternya Untuk satu tong besar itu Kita kasih dia 2 liter sahabat Berarti kita tambahkan nitrobakternya sahabat ya Nah setelah ini Barusan sahabat ya Lalu kita taruh saja ke ember yang berisi 20 liter air Tapi ini tidak penuh sahabat ya Sama seperti tadi Kita aduk-aduk merata Ini kita aduk sebentar saja Setelah ini sahabat ya Baru kita masukkan urea Yang sudah kita siapkan dari awal Nah kita masukkan di sini Cuma 100 gram Saja sudah cukup ya sahabat Lalu kita aduk-aduk-aduk Agar urea tersebut mencair rata Atau tercampur rata sahabat ya Nah setelah ini sahabat Nah setelah sudah jadi Kita taruhin batu ya Untuk menenggelamkan Biar kotoran kambing itu Bersama karung ini Tidak naik ke permukaannya Nah begitu Dan nanti kita akan tutup Secara terbuka ya Fermentasi secara terbuka Begitu ya sahabat Biar oksigennya keluar masuk Dan untuk ke satu hari Satu kali kita mengaduknya Nah untuk dosis dan ukurannya Pergendongan semprotan itu Untuk sistem spray Silahkan sahabat menggunakan 100 mili sahabat ya Itu untuk gendongan semprotan Untuk sistem kocor Sahabat bisa menggunakan 500 mili Atau setengah liter Dari pepuk cair ini Untuk sistem kocor Nah begitu Kalau untuk sistem spray Dosisnya rendah dulu ya sahabat ya Takutnya entar tanaman sahabat itu Bisa gosong Silahkan sahabat Itu dia sahabat ya Cara pembuatannya Dan semoga bermanfaat ya sahabat Berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya